Dari tahun berapa atau dari kemarin? Si tersangka ini mengajar dirumahnya dari tahun 2022 sampai kemarin. Dan menurut pengakuan dan keterangan dari seksesnya lagi lain, sekitar satu bulan lalu sebanyak korban tersebut. Motiknya apa dan sehingga pelaku melakukan analisis? Karena pelaku ini ya, sudah kita lakukan rakyat pendidikan, pelaku ini tinggal sendiri di rumahnya. Emang ada kelainan seks gitu? Kemungkinan ada kelainan seks karena informasi, histori dari pelaku tersebut, pelaku tersebut mengalami juga kejadian tersebut. Sebelumnya gitu? Sebelumnya, pada saat kecil juga. Dengan pelakuan yang sama. Oh jadi pelaku tersebut, persangka tersebut melakukan hal yang sama. Ketika dia yang dia alami itu. Oh jadi pernah jadi korban? Ya nanti ada pendapat. Oh ancaman hukuman ya? Ancaman hukuman? Ya. Pasal, pasal. Ini kita melakukan hal seragian penyidikan tersebut dengan laporan polisi LPB 194 Garis Miring 5 Garis Miring 2023 Polis Garut pada tanggal 22 Mei 2023. Dengan ke arah peribuan cabua anak ribu umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E Junto Pasal 82 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ya dengan ancaman. 15 tahun penjara ditambah sepertiga karena korbannya lebih dari satu. Dan nanti di sini ada Bapak Ketua Imoi akan memberikan pendapat. Setelah itu Bapak Dari Kona dan Islam Pol. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.